Intro Sejumlah bantuan logistik terus disalurkan pasca terjadinya bencana di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Hingga Sabtu siang, bantuan logistik seperti kelengkapan dapur, tenda, kasur, selimut, dan perlengkapan bayi serta bahan pangan dengan total 41 ton telah disalurkan ke daerah Mamuju, Sulawesi Barat. Sementara respon awal terhadap bencana banjir di Kalimantan Selatan, Lanut Halim Perdana Kusuma telah menyalurkan sejumlah bantuan logistik serta perahu karet sebanyak 34 unit. Untuk proses evakuasi tahannya logistik, TNI, Polri, serta kementerian terkait juga telah menyalurkan tenaga kesehatan sebanyak 243 orang untuk melakukan pertolongan medis di lokasi bencana. Selain bantuan logistik yang telah disalurkan, sebanyak 50 ton logistik dari Ibu Panglima Nani Hadi Cahyanto juga akan diberangkatkan ke lokasi bencana hari ini. Selain logistik, kita juga mengirimkan personil, khususnya personil kesehatan, beberapa personil gabungan dari TNI, Polri, kementerian juga sudah diberangkatkan. Tercatat ada 243, diutamakan tenaga medis dan relawan yang bisa membantu operasi pertolongan di daerah bencana. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan. Terima kasih telah menonton!